Google Doodle hari ini, Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, memasang seorang perempuan bernama Saryamin Ismail. Pemasangan Doodle Saryamin Ismail ini, sebagai peringatan hari ulang tahun ke-112 yang tepat pada hari ini, Saryamin merupakan tokoh sastra di Indonesia. Pada Doodle yang dipasang, Saryamin mengenakan pakaian adat Minang. Ya, beliau memang putri Minang yang telah menorehkan banyak prestasi. Dia tercatat sebagai penulis novel perempuan pertama di Indonesia. Saryamin Ismail biasa menggunakan nama Selansi atau Seleguri. Ia lahir di Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, pada tanggal 31 Juli tahun 1909. Selansi meninggal dunia pada tanggal 15 Desember tahun 1995, pada saat berumur 86 tahun. Anak kedua dari tiga bersaudara ini mulai menulis syair dan puisi sejak usia 10 tahun, saat di sekolah gubernemen. Dia melanjutkan sekolah guru perempuan MESJAS Normal School MNS di Padang Panjang. Selama pendidikan dia selalu menulis sajak, puisi maupun syair. Lulus sekolah, dia mengajar di MESJAS Fair Veloc School MVS di Bengkulu. Bahkan dia diangkat menjadi kepala sekolah. Sambil mengajar dia tetap menulis dengan menggunakan beberapa nama samara di antara naselasi, Sri Gunung dan lainnya. Pada tahun 1933, dia menerbitkan novel pertamanya, Kalau Tak Untung, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Novel keduanya diterbitkan empat tahun kemudian di tahun 1937 berjudul Karena Keadaan. Karya lainnya yakni antologi puisi dan sebuah cerita anak-anak sebelum tahun 1986. Selanjutnya di tahun 1986, dia menelurkan novel kembali ke pangkuan ayah. Selanjutnya dia juga masih menerbitkan dua antologi puisi dan sebuah film dokumenter tentang kisah hidupnya. Dia memiliki suami bernama Ismail, dan anak bernama Suharyati Ismail dan Timi Hadati yang kini menjadi seorang aktivis di Indonesia.